Seorang petani rumput laut di Pulau Karimun Jawa, yakni Surokim, kembali gigit jari setelah rumput laut yang ia budidayakan mengalami gagal panen. Area budidaya rumput laut seluas 12 x 100 meter tersebut mengalami kerusakan yang diduga tercemar limbah tambak udang. Surokim mengaku sudah membudidayakan rumput laut sejak tahun 1997 silam dan kerap mengalami gagal panen sejak adanya tambak udang. Pencemaran limbah terparah sejak tahun 2020 hingga saat ini dan belum ada penanganan serius dari pihak pemerintah daerah. Memang faktanya ini lumut dari limbah tambak, ya kayak begini nih. Ujung-ujungnya bisa-bisa ya habis, gak ngomakan. Modal bibit berapa dan kondisinya saat ini bagaimana Pak? Ya ini, yang ini aku modal itu 3 juta itu belum tali. Kalau dihitung sama talinya kurang lebih 5 jutaan. Ya kan? Terus sekarang saat ini, ini faktanya. Enggak bakalan balik modal ini. Apalagi gak semodal ya kan? Gagal total. Gagal total ini. Ini faktanya kayak begini. Luasnya berapa Pak ini Pak? Luasnya ini berarti 12 x 100. Surokim mengatakan, budidaya rumput lautnya saat ini berusia 15 hari dan setiap tanam dirinya harus mengeluarkan modal hingga 5 juta rupiah. Dirinya berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terkait limbah yang mencemari lahan rumput laut miliknya. Erwi Bawa, Sumarang TV Terima kasih telah menonton!